Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Apa kabar anda semua dimanapun anda berada Senang sekali saya gunawan sejati Peternak kelinci sejati Yang sedang dirundung Prahara teman-teman Karena beberapa kelinci saya Meninggal dunia atau tewas Dikarenakan terserang daripada penyakit Budug atau skebis Tinggal satu ekor yaitu sipanesa Yang sedang dalam kondisi pemulihan Di video kali ini saya akan menunjukkan Hasil daripada pengobatan yang dilakukan Dua hari yang lalu Videonya kan yang sebelum ini Konten sebelum ini yaitu mengobati sipanesa Nah setelah dua hari Ini kita saksikan sekarang Hasilnya ya terutama di bagian hidung Kita lihat seperti ini teman-teman Dan ini sipanesa ada di kandang wesi ya Di isolasi Di sini dikarenakan Kandangnya akan saya sterilkan ya Kandang kayu atau kandang bambunya Nah baik teman-teman bisa dilihat Ini sipanesa bagian hidungnya Yang kemarin ini nyaris penuh Ditutupi oleh bintik-bintik putih seperti tepung ya Atau penyakit skebis sekarang sudah rontok luntur Bisa dilihat juga mulutnya sudah bersih tuh Kemarin kan disini Pada nempel tuh Di bagian kakinya juga Sebagian sudah ngelotok Nah ininya seperti ini nih serbuknya Apa penyakitnya ini debunya Seperti tumpukan terigu ya Putih-putih begini Kelihatan nih Kayak ketombek Kelihatan ya Nah ini udah rontok Nah yang di bagian kuping Apa telinga juga ini sudah Cuma bagian dalam ini masih ada di pinggir Terutama di pinggir-pinggirnya ini Teman-teman masih menumpuk ini Ya jadi hari ini akan kita obati bagian-bagian yang Yang masih terdampak ya Nah bisa dilihat ini kaki Sebagian besar sudah mengelupas itunya apa Skebisnya sudah rontok Tinggal bagian ujung-ujung jarinya aja yang belum rontok tuh Nah perkembangan Baiknya itu bagian hidung sudah habis Skebisnya tuh Nyari 90% lah ya Udah bersih Oke buat teman-teman yang belum tahu Obat jenis oles ya Obat oles yang saya berikan kepada si Panessa Ini obatnya seperti ini ya Namanya bufacetin Ya bufacetin Chloram venisol Ya mohon maaf kalau saya kurang tepat dalam penyebutannya Tapi yang lebih saya kenal adalah tulisan yang atasnya aja nih Bufacetin Ini kotaknya seperti ini Kalau di dalamnya seperti apa Odol ya Odol kecil Nah seperti ini Bufacetin Ini masih baru Jadi kalau Anda mau mencoba Menggunakan ini silahkan Tapi ini sejatinya bukan untuk kelinci ya Tapi untuk obat Bisul Untuk manusia Karena beberapa bulan yang lalu Saya pernah mencoba bekas Bisul saya Saya gunakan Kemudian kebetulan anak saya juga pernah Ada luka koreng gitu Menggunakan ini Jadi sisanya saya berikan kepada kelinci Ternyata ini juga ada di toko online ya teman-teman Juga di apotek juga ada Silahkan Anda yang mau mencoba Menggunakan ini Nah teman-teman setelah saya browsing Di beberapa channel seputar Perkelinci terutama penanganan penyakit Gudik ini Atau skebis ini Yang efektif adalah disuntik ya Cuman kan kalau saya terus terang Karena belum berpengalaman dan belum tahu cara menyuntiknya Jadi saya istilahnya cangcaya Jadi cangcaya itu Ragu berlebihan gitu ya Takut ya Karena kan tidak ada mentornya Tidak ada gurunya saya Jadi Saya ambil Gampangnya aja Menggunakan ini Karena kan ini relatif Tidak mengandung resiko Sebab ini kan di luar Di luar tubuh Artinya di permukaan kulit Kalau disuntik kan Ditujos Apa ditusuk itu Kulitnya Beberapa tutorial tentang itu Ya Kalau dia bicara Atau dia menjelaskan Kan gampang Cuman kalau prakteknya kan bagaimana Kalau misalnya Jarumnya itu terlalu dalam Atau menyentuh daging Atau bahkan mungkin Kulitnya tidak tembus Atau bagaimana Ya Kalau masalah Obatnya sih kan Banyak jualan tuh di online Kita bisa peroleh Cuman teknis cara nyuntiknya itu Yang saya riskan Makanya saya ambil alternatif Menggunakan ini Yang lebih Tidak berisiko lah Istilahnya gitu Nah anda boleh coba lah Buat anda yang Barangkali Sekarang memiliki Kelinci yang terkena gudik Atau skebis ini ya Nah caranya Seperti pernah saya tunjukkan Ini karena baru Jadi kita Bolongi dulu Ya seperti ini Kita olesi lagi Yang telinga Ini teman-teman Masih terlihat tebal Ya Nih Seperti ini Deketin nih Langsung saja Dioleskan Seperti ini Cuma dua hari Teman-teman Rontok Ininya apa Yang Menggumpal Seperti ini Yang menggumpal Gumpal ini Rontok Ini hari Kamis ya Eh Selasa ya Selasa Jumat Sabtu ini Biasanya udah Rontok Karena Ya pengalaman itu Tadi hidung Cuma dua hari Udah bersih Kita Nih Nah yang ini Ini akan Rontok Seperti ini Ini juga kan Belum dibersihin Sama saya Ini supaya Rontok Eh Diam Diam Ngedog Jangan lupa Teman-teman Ya Kalau sudah Mengobati Seperti ini Anda harus Cuci tangan Dengan sabun Atau yang lebih Baiknya lagi Mandi ya Dengan sabun Karena Saya pernah Mengobati Begini Dalam Tempo Sekitar Dua jam Ujug-ujug Tangan-tangan Saya pada Gatel Gitu Mungkin Karena Ini Juga Menular Ya Ini Kakinya Juga Nih Kan Masih Pada Banyak Itunya Juga selamat menikmati yang di hidung kita kasih lagi untuk antisipasi ini mah untuk antisipasi supaya 100% hilang diket matanya iya matanya juga ini gak tahu oke teman-teman itu tadi perkembangan sipanesa setelah 2 hari ternyata skabies yang di hidungnya seperti anda lihat tadi sudah rontok mudah-mudahan bagian-bagian yang terkena di badannya yang lain seperti di kaki dan telinga juga dalam 2 hari ke depan bisa rontok nah teman-teman bisa coba cara saya ini mudah-mudahan khususnya sipanesa ini dalam waktu dekat bisa pulih 100% sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berin-berin dia lah makan mau makan dali mati aja dulu beri aku